Kepulauan Karimun Jawa Para mahasiswa melakukan aksi bersih-bersih sampah di dasar laut di sekitar Dermaga, Karimun Jawa Kegiatan ini digelar untuk mengatasi ancaman kerusakan terubuk karang akibat tersenggup sampah plastik dan botol Sementara di Bogor, Jawa Barat terjadi insiden saat berlangsung upacara peringatan Sumpah Pemuda di Balai Kota Bogor Pengibaran bendera tak berjalan mulus karena tali penggerbek bendera putus Akibatnya bendera hanya tersangkut dan tak bisa dikibarkan di puncak tiang Tetapi upacara tetap berlasu hikmat, Indonesia Raya tetap berkumandang sampai tuntas Warikata Bogor yang menjadi pemimpin upacara sempat berang dengan insiden ini Namun setelah diberi penjelasan kalau ini akibat masalah teknis, dia pun hanya memberi teguran pada panitia Saya lihat bukan kesalahan petugas ya, pas Kibra sudah menjalankan tugasnya dengan baik Tetapi ada kesalahan teknis ya, jadi putus Karena bendera aslinya itu kemarin sobek, diganti dengan bendera baru Dan bendera baru ini ternyata ketika dipasang tadi tidak sesuai dengan setelan talinya Nah karena itu ketika ditarik tadi terlepas Usai upacara tiang diperbaiki Samera putih harus setabur kibar di puncak sana Pagi baran pun diulang, meski hanya dihadiri sebagian kecil peserta upacara yang masih tersisa Sedang di Tangerang, peringatan sumpah pemuda diwarnai dengan pemberian kartu pintar Bagi 5.800 pelajar berprestasi dan tidak mampu oleh Pemkap Tangerang Kartu pintar digulirkan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan Serta tercapainya program pemerintah loji belajar 12 tahun Kartu pintar diberikan oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Skandar Pagi para peserta didik yang berasal dari keluarga miskin Dengan kartu pintar ini, masing-masing siswa mendapatkan bantuan Mulai 500 ribu hingga 2 juta rupiah per bulan Terima kasih Terima kasih